Halo sahabat berdikari hari ini aku mau berbagi pengalaman cara scan disposisi ya teman-teman ini aku scan dulu pilih file kemudian pilih tipe scannernya teman-teman kemudian preview cara seperti ini sangat memudahkan ya teman-teman bagi kalian yang lagi males membuat table ya jadi aku mau berbagi pengalaman untuk menghilangkan coretan-coretan atau isi dari disposisi atau blanco yang sudah diisi dengan pulpen ya teman-teman Hai ini karena dari lembaran kertas atau dari HPS aku scan dulu ya kemudian scan nah ini kertas atau lembar disposisi yang sudah terisi ya ini aku coba hapus supaya menjadi blanco kosong nah jadi tidak susah-susah membuat kolom ya teman-teman ini aku ganti hitam putih ya nah jadi hitam putih atau klik di lem kertas bawahnya kita pilih putih ya nah ini untuk menghapus bagian bagian-bagian pulpennya ya karena dasarnya warna putih kita pilih mark with tool ya atau m nah kemudian sapukan atau seleksi dari mouse nah lalu delete ya nah nah seperti ini caranya nah sapukan dari mouse ya nah sesuai view coretanya teman-teman nah kalian hapus kalian hapus bagian yang kalian anggap mudah dulu ya ini kita hapus dulu seleksi langsung delete ya teman-teman seleksi delete perhatikan perhatikan dan pastikan ya teman-teman semuanya sudah ter delete nah untuk bagian ini yang melebihi batas atau yang kena titiknya nah kalau di delete gini titik-titiknya habis ya atau terhapus caranya kita seleksi di nah di bagian yang kosong ya teman-teman kemudian control j ya untuk meng copy ya nah bagian sudah ter copy kemudian pilih move tool ya untuk menggesernya nah bisa kita atur sesuai coretan yang kita tutup ya cara ini menutup teman-teman menutup bagian yang melewati batas ya nah atau yang terkena titik-titiknya ini sama kita copy kan lagi nah kira-kira seperti ini nah kemudian control j nah ini juga sudah ter copy ya nah pilih mark with tool lalu geser ya teman-teman geser bagian pulpennya atau menutupi bagian tulisannya nah kemudian pilih layer flinten ya untuk menyatukan nah ini sudah menjadi blanku kosong ya nah ini memudahkan kalian yang lagi males buat tabel ya teman-teman teman-teman kemudian save bisa format jpeg bisa format pdf ya teman-teman nah aku contohkan save disini nanti kita akan coba buka ya teman-teman dan pastikan apakah apakah semua isi atau coretan propennya sudah terhapus semua teman-teman kemudian oke nah lalu kita cek ya nah ini melangkut disposisi yang siap kita print ya teman-teman oke sekian terima kasih oke 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 Terima kasih.